Pajewali Kota Kendari Asmawato Sepu mengunjungi bayi yang menjadi korban penculikan di kediamannya di lorong cendanda Kelurahan Kendari Cadi Jumat 6 Januari 2023. Turut serta dalam kunjungan Ketua DPRD Kota Kendari, Lurah, Camat, dan beberapa pejabat pemerintah Kota Kendari. Dalam kunjungan tersebut, Pajewali Kota memberi beberapa bantuan dan memotivasi orang tua korban, lebih waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Asmawato Sepu berharap kejadian penculikan ini tidak terulang di Kota Kendari. Pemerintah kota kembali bersama PASNAS dan Ketua DPRD Kota Kendari hadir di Kendari Cadi bertemu langsung dengan keluarga yang kemarin mengalami penculikan anak, usia 9 bulan. Nah kehadiran ini adalah bagian dari kebersamaan pemerintah dan masyarakatnya karena ini adalah ujian bagi warga terutama keluarga yang mengalami sehingga kita beri penguatan kepada warga untuk bersabar dan Alhamdulillah anaknya bisa ditemukan dan pemerintah kota memberikan sedikit bantuan kepada keluarga. Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini juga mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap gangguan keamanan seperti kasus penculikan. Peji Wali Kota bersyukur kasus penculikan bayi di Kota Kendari bisa diungkap. Bayi penculikan bisa ditemukan meski pelakunya saat ini masih buron. Dari Kendari, Tim Liputan, Sultra TV melaporkan.